Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari ini saya mendapatkan sebuah servisan sebuah TV tabung dengan merk Samsung Slim ini 21 in untuk kerusakannya kita lihat di layar ini muncul gambarnya lama kita tunggu saja Hai kemudian setelah muncul gambar terlihat di layar ada garis putih Hai yang ini kemudian di bagian atasnya ada garis garis horizontal Hai dan untuk gambarnya terlihat terlalu lebar atau terlalu ke pinggir Hai dan untuk lebih jelasnya kita coba pakai gambar untuk gambar terlalu lebar ini terlihat dari logo TV-nya yang terlalu ke pinggir Hai untuk bagian yang kiri juga untuk bagian yang kanan dan kemungkinan untuk kerusakan TV ini ada di tiga bagian eh bagian horizontal vertikal dan juga video ini adalah Samsung dengan tipe CS21J 50 ml Hai dan setelah dibuka ternyata didalamnya kotor sekali terlihat dari gambar terlihat di video ini Hai kemudian setelah dibersihkan Ayo kita cek atau kita ukur tegangannya Hai pertama untuk tegangan input ke playback Hai di khususnya di bagian horizontal untuk mengatasi layar lebar kita ukur kapasitor dulu untuk tegangannya ini 123 pol ini cukup normal Hai dan untuk TV ini dalam keadaan menyala hanya terlalu lebar kemungkinan ada komponen yang rusak atau shot di bagian horizontal kita cek dulu untuk elko disini kemudian untuk kapasitor kapasitornya kita buka dulu kita cek di luar Hai dengan menggunakan apometer Hai ini ada empat buah yang telah saya buka dua buah kondensator dan dua buah kapasitor Hai pertama kita akan mengukur kondensator yang mana untuk kondensator ini bila diukur dengan multitester jarum bergerak kemudian kembalinya pelan kita coba lihat dan kita ukur hai 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 ini untuk skala 1 kilo Hai ini bagus kemudian kita rubah ke Hai SX100 hai 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 jarum bergerak kemudian kembali lagi ke nol di belak-balik sama berarti untuk kondensator ini bagus selanjutnya kita cek untuk kapasitor ini dengan menggunakan apometer digital Hai pada kapasitor disini tertulis 274 berarti eh nilainya 270 Nano kita ukur dengan apodigital agar terlihat nilainya Hai ini sama Hai ini sama 270 Nano berarti untuk kapasitor ini bagus Hai dan yang terakhir untuk kapasitor yang ini tertulis 104 berarti 100 Nano Hai sama kita ukur dengan apodigital ini tidak ada nilainya ini tidak ada nilainya berarti ini putus untuk kapasitornya dibulak-balik juga sama Hai kemungkinan untuk masalah layar lebar dari kapasitor ini yang nilainya 100 Nano Hai dan kebetulan saya telah saya telah siapkan untuk kapasitor pengganti untuk kapasitor penggantinya hanya bentuknya saja yang agak besar tapi enggak jadi masalah asal masuk ke PCB nya Hai sama kita ukur Hai ini nilainya tertera eh 100 Nano lebih dibulak-balik juga Hai berarti untuk kapasitor ini eh normal dan nanti kita pasangkan untuk mengganti kapasitor yang rusak Hai untuk pemasangan kondensator Hai ini letaknya disini Hai ini kondensator 100 mikro dua buah 160 volt kemudian untuk kapasitor ke 270 nano Hai dan kapasitor 100 Nano Hai disini hai 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 selanjutnya kita coba eh pasangkan dan kita tes untuk TV ini Hai apakah sudah ada perubahan Hai untuk layar lebar hai 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 kita nyalakan dulu untuk pipinya hai 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 ini menyala tapi masih lama Hai untuk gambar ini sudah terlihat normal karena untuk logo stasiun TV nya sudah terlihat jelas hai 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 untuk bagian kiri dan untuk bagian kanan juga eh kita coba pindah jalan Hai dan ini juga sudah terlihat jelas berarti untuk mengatasi layar lebar dari TV ini eh sudah selesai nilai tapi untuk layar lebar dengan garis putih Hai dan untuk gambar garis-garis bagian atas masih belum Hai selanjutnya kita cek kembali untuk TV ini Hai ini ada sebuah elko dengan nilai 10 mikro 10 mikro 250 volt ini sudah nilainya berkurang kemudian kita ganti dengan yang baru kemudian kita coba tes lagi ini untuk mengatasi ke garis putih pada layar Hai kita lihat Hai ini sudah normal untuk layar tidak ada garis putih lagi Hai sudah terlihat biru Hai dan untuk gambar garis-garis di bagian atas masih tetap ada dan kita harus mengecek ulang dari eh PCB ini Hai untuk mengatasi kerusakan pada bagian vertikal hai 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 setelah dicek ternyata ada kondensator yang nilainya 100 mikro 50 volt ini ada di bagian vertikal Hai yang ini Hai dan telah saya ganti Hai kemudian kita coba tes kembali untuk pipi ini untuk mengatasi layar bergaris di bagian atas kemudian kita coba nyalakan lagi tapi sebelumnya saya jelaskan disini bahwa ini ada tiga buah yang telah saya ganti ini untuk mengatasi layar lebar kapasitor 100 nano yang rusak Hai kemudian Hai kemudian ini adalah elko 10 mikro 250 volt untuk mengatasi layar dengan garis putih Hai ada garis putihnya ada di bagian video Hai dan ini elko 100 mikro 50 volt ada di bagian vertikal untuk mengatasi layar bergaris selanjutnya kita coba Nyalakan untuk TV ini Hai Apakah sudah Normal hai 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 dan Alhamdulillah untuk TV ini sudah normal sudah normal untuk gambar layar lebarnya sudah tidak ada kemudian untuk layarnya sudah bagus tidak ada garis putih dan untuk sudah hilang dan TV ini sudah terlihat bagus, sudah normal demikianlah cara memperbaiki TV Samsung mudah-mudahan berguna